Halo Football Mania, jangan lupa ikuti channel ini. Kami doakan semoga kalian menjadi orang sukses, murah rezeki, dan panjang umur. Semua harapannya tercapai. Amin. Presiden Ranceligon FC, Profi Ardian, menanggapi persaingan timnya dalam grup neraka alias DC oleh beragam tim kuat di Liga 2. Pada perjalanannya, Ranceligon kini menuai hasil yang cukup manis. Sebab, Ranceligon FC sudah memastikan diri untuk lolos ke babak delapan besar Liga 2 2021. Ranceligon berhak ke babak delapan besar Liga 2 setelah menempati urutan kedua pada klasemen akhir grup B. Tim yang dimiliki oleh Raffi Ahmad dan Rudi Salim tersebut membukukan 20 poin dari 6 kemenangan, 2 laga imbang, dan 2 pertandingan kalah. Sebenarnya, Raihan Ranceligon itu serupa dengan klub yang menempati urutan ketiga, klasemen akhir grup B Liga 2, yakni Persekan Kabupaten Tegal. Namun, Ranceligon FC berwonang menempati posisi kedua karena unggul dari segi head-to-head dari Persekan. Ranceligon FC sempat mengalahkan Persekan dengan skor 2-1 dan menuai seri 0-0. Pelatih Ranceligon FC, Rahmat Dermawan menatap percaya diri babak delapan besar. Meski anak asunya berpeluang menghadapi tim sekuat seperti Persisolo, Sriwijaya FC, dan render up grup C. Rahmat meminta para pemain Ranceligon FC jangan terlena dengan pencapaian yang sekarang. Ia pasukannya ingin terus berjuang karena babak delapan besar pasti lebih sulit. Peluang kami cukup terbuka, sebab modal di delapan besar bukan hanya soal kelebihan individu pemain, namun juga kerjasama, kekompakan, dan kerja keras, kata Rahmat. Inilah yang saya ingatkan ke pemain agar mereka bisa fokus ke sana tanpa membandingkan kualitas individu antar pemain. Kalau bicara di atas kertas, ya bisa saja promosi, namun sepak bola bukan di atas kertas. Sepak bola itu kerja keras, Rahmat menambahkan. Selain itu, sosok yang akrab bisa para RD tersebut meyakini Ranceligon FC dapat tampil maksimal di babak delapan besar. Waktu yang tersisa bakal dimanfaatkannya untuk memantangkan persiapan. Kami pasti akan berhadapan dengan lawan yang secara kualitas berbeda ketimbang di babak penyisihan. Mereka adalah tim terpilih. Namun, peluang kami untuk memberikan perlawanan nanti sangat terbuka karena seimbang satu sama lain ucapnya. Kami respek dengan Sriwijaya FC, yang merupakan tim besar. Materi pemain yang banyak dihuni pemain level Liga 1, begitulah persis solo. Mereka bahkan kelebihan pemain. Namun, disipak bola, apapun bisa terjadi. Tugas saya dan teman-teman adalah bagaimana membangun kebersamaan yang kuat untuk menghadapi mereka. Karena tanpa itu akan sulit. Sebab secara kualitas mereka sangat bagus. Sebanyak delapan tim memastikan diri lolos ke babak delapan besar Liga 2. Sulit United dan Persibaba Lipapan jadi dua tim terakhir yang mengunci tiket ke fase selanjutnya usai jadi dua tim teratas di grup D. Selain sulit United dan Persibaba Lipapan enam tim sudah melaju ke fase selanjutnya. Kenam itu adalah Sriwijaya FC, PSMS Medan, Dewa United, Ranjilikon FC, Persis Solo, dan PSIM Yogyakarta. Kedelapan tim itu kemudian dibagi menjadi dua grup di babak delapan besar yang diisi oleh Sriwijaya FC, Ranjilikon FC, Persis Solo, dan Persib Balikpapan. Grup Ek disebut banyak pihak sebagai grup neraka karena diisi oleh klub-klub Sultan yang memiliki dana melimpah untuk mengarungi musim ini. Terima kasih telah menonton!